Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, peralatan untuk syuting, dan peralatan untuk recording Seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini, aku bakalan nge-review sebuah headset gaming dari Sades Ini adalah Sades A2 Buat kalian yang belum tau, Sades itu adalah salah satu brand yang fokus ngegarap gear-gear di bidang gaming gitu ya Dia punya tagline tuh, Growing Together With Gamers Dan salah satunya ya ini, headset gaming Kalau dilihat dari tampilannya sih, ini kelihatannya heavy duty ya Bukan yang tipe-tipe RGB-RGB gitu Ini kelihatannya tuh di desain yang kokoh gitu-gitu sih Tapi nanti kita coba cek ya Di bagian depan disini ada serinya A2 Kemudian dia support untuk PS4, Xbox One, Mobile, Nintendo Switch, VR, PC, atau Laptop Di samping kiri kanannya nggak ada apa-apa Kemudian di bagian belakangnya udah dijelasin fitur-fitur unggulan dari headset ini ya Yang pertama dia ada microphone yang tinggal di swivel aja buat di mute Keren banget sih Terus ada intuitive volume controller Dan breathable and comfortable earmuff Jadi dia earmuffnya tuh busa yang di telinga itu enak gitu ya Langsung aja kita buka kali ya Dan lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Ini masih segel Aku udah lama Kalau unboxing nggak pake pisau ya Udah aku buka duluan Kelamaan soalnya kalau dibuka dari packingannya itu Oke Sekarang kita coba cek apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama tentu aja ada headphone-nya Dia pake kabel ya Dan kabelnya nggak detachable Ini ada dua kabelnya Kabel yang udah kecolok permanen itu dia pake tipe TRRS Ini adalah colokan untuk ke HP atau ke laptop yang lubang headsetnya itu cuma satu Kan kadang ada laptop yang colokan headsetnya ada dua tuh Ada buat speaker dan ada buat microphone Nah buat kalian yang laptopnya colokannya dua Kalian butuh adapternya yang udah disertakan di dalam paket penjualannya Ini buat kalian yang mau connectin ke PC juga perlu pake kabel ini Jadi ini tinggal disambungin aja Seperti ini Ini untuk yang hijau tuh buat headsetnya Dan untuk yang merah ini adalah microphone-nya Microphone ini Kemudian disini kita dapet buku manual Petunjuk penggunaan dan garansi Ini buat kalian yang mau nge-extend garansi Kalian bisa di-sign up nih produknya di websitenya disini Oke Kemudian disini kita dikasih stiker logonya Sades Nah sekarang mari kita bahas unitnya ya Kalau aku liat dari siki desainnya sih Ini emang di-desain untuk heavy duty ya Untuk pemakaian yang ya cukup ekstrim Karena dia jelas bukan tipe yang RGB-RGB-an gitu Dia untuk yang suka kalem-kalem aja Karena gak semua gamer itu suka RGB-RGB lampu yang rame gitu ya Ini di bagian atasnya sini dia ada padding-nya lagi Dan empuk banget sih Ini enak pasti di kepala nih Ini earmuff-nya juga enak sih Empuk banget Kemudian untuk microphone-nya dia udah dilengkapi sama foam gini Kita lebih baik pasang aja ya Supaya suara-suara angin pas kita nge-game tuh gak kedengeran Ini bisa diatur juga ya Untuk gede-gecilnya bisa sesuaikan sama kepala kalian Kemudian untuk regangannya Dia cukup elastis nih Sampai kayak gini masih aman Ya dia elastis banget Aman Jadi bisa menyesuaikan bentuk kepala Terus di bagian sini ada volume Bisa kita atur volume dari sini Terus disini ada microphone Microphone-nya ini bisa di Ceklek-ceklek ya Bisa diatur aja Kalau kalian mau mute microphone-nya tinggal dikeatasin aja gini Seh Udah langsung mute Enak banget Dan kalau mau dipake tinggal gini Jadi natural aja gitu Feeling-nya tuh natural banget Ini kita coba pasang ya Clamping force-nya cukup kuat Ini cukup kuat Kemudian untuk noise cancellingnya Menurutku ini udah lumayan oke Tapi tentu aja bukan yang paling oke ya Karena dari segi harganya juga ini Masih bisa dibilang terjangkau Jadi ya untuk kualitas noise cancelling yang segini Ya menurutku udah lumayan oke sih Kalau kalian mau tau rasanya Ini rasanya tuh kayak aku lagi di ruangan rekaman Yang ada perdam-perdam suaranya gitu Ya rasanya hampir mirip kayak gitu Ini aku cobanya ke HP aja ya Kita coba ke HP Kita coba buka musik yang no copyright ya Tapi kalian gak bakalan denger juga Aku cari musik yang ini aja Hi-Fi sound Ini baru denger suara typingnya aja Cukup oke nih Kita coba ini ya Dolby Digital Orchestra Hi-Fi Test Kita coba fullin Separasinya enak Hmm bentar Ini aku sekalian render audionya ke video ya Biar kalian bisa dengerin juga apa yang aku dengerin Cuman ya itu bukan kualitas aslinya Aku gak akan nodong microphone ke headsetnya Karena itu ya percuma Tergantung sama speaker HP kalian kan Cuman ini aku bakalan render audionya Supaya kalian bisa dengerin apa yang aku dengerin gitu aja sih Coba fullin Udah full Separasinya tuh enak Jadi antara kiri dan kanan tuh bener-bener Terus dia juga gak yang nge-bass banget gitu Dia masih kaya menurutku sih Jadi antara bass, mid, dan treble-nya tuh Oke lah Cukup oke sih Sekarang kita coba microphone-nya ya Microphone ini kita coba pakai aplikasi ini aja nih Aplikasi perekam suara yang ada di HP Kita coba buka Dia langsung ada keterangan Di situ external microphone will be used ya Sekarang kita langsung aja pencet rekam Testing, testing, testing Test, 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 test Beginilah kualitas suara dari microphone-nya Check, check, check Testing, testing, testing Test 1, 3 Check, check, microphone Aku bisa atur lagi seperti ini Check, check, check Testing, testing, testing Test, test, microphone Test 1, 3 Sekarang kita coba tes fungsi mute-nya ya Aku coba tarik ke atas Nah dia langsung aktif Jadi natural banget Misalkan kalian lagi main game kayak gini Terus ada yang manggil gitu ya orang rumah Langsung off microphone-nya Enak banget sih Dan untuk kualitas microphone-nya Ya untuk keperluan gaming Udah cukup banget lah ya Kalau dari segi build quality sih Aku kurang begitu suka ya Dia terkesan plastiki banget Cuman ya ada kelebihannya juga Dia jadi enteng Gak berat ketika dipasang di kepala lama-lama gitu ya Terus ada juga nih Salah satu kelemahannya Dia gak bisa dilipet ya Ini kurang fleksibel sih Kalau mau dibawa-bawa Ya mungkin ini headset emang dipakai Untuk gaming di PC gitu-gitu Atau ya bukan untuk traveling sih Cuman kalau dari segi inovasi ini ya Microphone-nya buat di Seperti ini Udah langsung off Gini on lagi Mute Unmute Gini keren sih menurutku Ya kalau lihat dari harga dan kualitasnya Cukup recommended Buat kalian yang mau beli Nanti aku taruh link di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Cubo